Kementerian Perhubungan melakukan sejumlah strategi untuk mengantisipasi prediksi pergerakan mudik lebaran tahun ini yang mencapai 123 juta pemudik. Kementerian Perhubungan mengidentifikasi dari 123 juta pemudik, 75 persen merupakan pemudik yang menggunakan moda angkutan darat. 23 juta pelaku perjalanan yang diperkirakan akan bergerak di masa mudik lebaran ini, ini 75 persen itu kita identifikasi akan menggunakan kendaraan darat atau angkutan jalan. Ini terdiri dari kendaraan roda 4, roda 2, bis, mobil sewa, itu ternyata 75 persen dari 123 juta tadi. Ya tentu dengan kondisi ini kami akan memberikan perhatian yang lebih kepada angkutan jalan. Dan tentunya terkait angkutan jalan adalah bagaimana kesiapan dari jalan tol dan juga jalan arteri. Termasuk juga nantinya yang menggunakan angkutan jalan ini akan melakukan penyeberangan menuju Sumatera. Sehingga kita juga akan memberikan perhatian yang lebih kepada titik-titik penyeberangan. Khususnya yang ada di Merak, Bakauheni dan juga nantinya pelabuhan, salah satu pelabuhan lagi ya si Wandan. Jadi ini adalah konsentrasi kami, Mas, untuk memastikan pemudik yang 75 persen akan menggunakan angkutan jalan ini nantinya bisa melakukan mudik dengan aman dan lancar. Tapi kita juga tidak menutup mata ya terhadap transportasi umum, khusus kereta api maupun udara. Karena juga ini tentu punya isunya sendiri-sendiri. Kami sudah memastikan bahwa operator sudah siap dan juga melakukan rem check untuk memastikan tadi kelaik operasi yang dari setiap moda transportasi, baik itu sarana maupun prasarananya.